Menurut Kapolres Siak Dodi Ferdinand Sanjaya saat diwawancarai oleh tim liputan mengatakan bahwa dengan disahkannya peraturan daerah tentang penegakan protokol kesehatan oleh DPRD Kabupaten Sia menjadi penguat hukum bagi aparat yang bekerja di lapangan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Namun Kapolres Siak berharap kepada pemerintah agar sosialisasinya tidak terlalu lama sehingga penerapan sanksi hukum peraturan daerah dapat dilakukan. Terkait dengan perda penegakan protokol kesehatan yang telah disahkan, Ketua DPRD Kabupaten Sia mengatakan sosialisasi perda membutuhkan waktu 3 bulan hingga 6 bulan lamanya. Mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat kecamatan. Jadi gini, peraturan daerah berkaitan dengan COVID-19 ini sudah disahkan sore semalam ya kan di DPRD. Namun karena sebenarnya untuk mensosialisasikan ini membutuhkan waktu berbulan-bulan sebenarnya. Minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan lah untuk mensosialisasikan perda tersebut. Jadi karena COVID-19 ini mungkin bisa dikatakan sangat darurat sekali, sangat mendesak sekali. Jadi ini sangat dibutuhkan untuk pihak-pihak tertentu seperti kecamatan, Sabro PP, dan Pugasmas untuk membantu melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dan juga sampai ke desa, peladesa dan perangkat-perangkatnya untuk menyampaikan berkaitan dengan peraturan daerah tentang COVID-19 ini. Karena itu memuatkan berbagai macam sanksi-sanksi yang akan dilakukan apabila terjadi pelanggar-pelanggaran dalam hal protokol COVID-19. Ketua DPRD berharap dengan disahkannya, perda tentang penegakan protokol kesehatan agar dapat ditaati dan dipatuhi sehingga penyebaran COVID-19 di kabupaten siap menurun jumlahnya. Maisyaro, Sahmi Zul, melaporkan.